Nama sirkuit untuk sebuah arena balap menjadi hal yang sangat penting, yang wajib dimiliki, karena hal ini akan mempermudah untuk mengingatnya guys. Pada umumnya, sirkuit hanya memiliki satu nama yang diberikan, biasanya nama kota sirkuit tersebut berada atau nama tokoh yang dianggap penting. Tetapi berbeda halnya dengan sirkuit yang satu ini guys, sirkuit ini ternyata punya nama lebih dari satu, kira-kira ada yang tau gak ya sirkuit apa? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Sirkuit unik yang menjadi tempat pergelaran ajang balap MotoGP ini berlokasi di Perancis, bernama Sirkuit Lemang. Sirkuit ini mulai dibuka pada tahun 1923 dan memiliki dua track utama. Selain memiliki keunikan karena memiliki banyak nama, sirkuit ini juga dikenal angker pada ajang balap MotoGP. Bentuk sirkuit yang unik, serta memiliki setidaknya ada empat tikungan tajam. Membuat sirkuit ini sangat rawan kecelakaan guys. Pada musim MotoGP 2018, kejadian kecelakaan yang melibatkan sejumlah pembalap mengalami insiden di sirkuit Lemang. Lalu apa saja sih nama-nama lain untuk sirkuit yang satu ini? Ternyata, sirkuit Lemang memiliki nama lain sesuai event yang digelar guys. Yang pertama, sirkuit D24 Harris Dumang atau sirkuit Della Sarte dipakai untuk ajang balap seperti 24 horse of Lemang Moto. Untuk ajang balap ini, panjang tracknya berbeda yaitu 13,6 km. Sedangkan untuk ajang balap MotoGP, Bugatti sirkuit yang dipakai guys. Sirkuit Bugatti sendiri yaitu track balapan permanen yang berlokasi di dalam sirkuit Lemang. Sirkuit Bugatti memakai beberapa bagian dari sirkuit Lemang dan panjang lintasannya 4,27 km. Sebenarnya, nama dari sirkuit Bugatti diambil dari nama Entore Bugatti, seorang perancang desain mobil dan pendiri dari automobil E-Bugatti. Tetapi, untuk ajang MotoGP, tetap nama sirkuit Lemang yang paling banyak diketahui oleh para pecinta ajang balap MotoGP. Sirkuit ini sendiri memang dikenal dikuasai oleh para rider dari Spanyol guys. Beberapa nama bintang MotoGP Spanyol tercatat pernah menjuarai MotoGP Lemang. Seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo yang pernah memenangkan GP Perancis sebanyak 5 kali dan menjadi yang terbanyak. Tetapi, untuk podium terbanyak dipegang oleh Valentino Rossi. Sang legenda ini pernah naik ke podium GP Perancis sebanyak 13 kali. Lalu Johan Zarco menjadi rider yang berhasil mengamankan pole position untuk seorang pembalap asal Perancis di kelas MotoGP. Terima kasih telah menonton!